Halo guys, lama tidak ngonten, sekali ngonten, ini bersama-sama ya, ini kedatangan mesin penggiling kertas ya, dari pabrik Krishna S880 untuk tipenya, itu ya saya rasa untuk, nah ini, ini, mereknya, Flawless, Flawless, Made in China, ini kerusakannya seperti ini guys, jadi ini disini, ini sensor untuk menghidupkan, disini ada dua sensor lampu, satu lampu, satunya sensor juga ini, jadi, ini yang rusak adalah sensor ini, nah, untuk membuka mesin cup ini, untuk membuka cup mesin ini, disini ada beberapa lubang baut ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, ada lapan biji, nanti dibuka, dari bawah, terus ini, baru di atas, nah ini, dalamannya seperti ini, nah, kerusakannya seperti ini guys, jadi ini saya tancapkan ya, ini tidak lama kemudian, terus, dia berwarna merah, nah ini merah, dan apabila merah seperti ini, menandakan kan, sampah penuh, sampah penuh, maka mesin ini tidak bisa pekerja, nah ini penggilingnya tidak bisa jalan ya, harus dimatikan lagi, terus dihidupkan, itu masih merah tandanya, tidak bisa ini, nah, kalau gini bisa, nah, tapi terus merah, kalau nyala merah seperti ini, sudah tidak bisa dipakai, nah, jadi keluhannya seperti itu, dan ini sudah saya perbaiki, ini sudah saya perbaiki dengan pergantian sensor ini guys, sensor yang sebelah sini rusak, ini adalah lampu, ini juga lampu sensor, jadi di mana ini, bila sampah penuh, dia akan menutup arah pancaran sinar ini, dari sinar sini ke sini, jadi ketutup gini, nah, ini sudah saya perbaiki, tinggal kita pasang saja sensornya, ini sensornya tadi saya lepas, jadi tidak, tidak jadi kasusnya seperti itu sebelumnya, ini saya pasang saja sensornya, wuh, kesetrom guys, ini jabut ya, wah, lumayan, linu-linu yang hilang, nah, ini sensornya sudah saya pasang, lalu akan saya coba, ini sudah tidak merah guys, ini akan menyala terus, ini sudah tidak merah, dan apabila ini saya, yang ini saya tutup, ya, ini saya tutup dengan tangan gini, maka dia akan merah, ini harus ditutup, harus tidak ada cahaya ya, kalau masih ada cahaya, dia tidak bisa guys, harus tidak ada cahaya ini, mungkin seperti ini guys, intinya ini, nah, intinya ini sudah bisa, dengan keluhan seperti tadi, itu hanya rusak di sensor ini, sensor ini, dan sensor ini, kedua sensor ini, ini dengan merek failover, dengan kapasitas 220, 50 Hz, 1,5 Amper, dalamannya seperti ini guys, dinamonya seperti dinamu kipas angin ya, ini kalau di bawah kanan, ini kalau di bawah kanan, ini menarik kertas, kalau di gini, ini giling kertas, di sini ada sensornya juga, tuh sensornya ada dua disitu, sensor untuk lewat kertas, itu rangkaiannya, hanya seperti itu saja, dan ini sudah fix ya, sudah diperbaiki, tinggal kita bauti saja, salam sukses, semoga baik, ini sudah saya, itu sudah saya pasang ya, sudah saya pasang, dan sudah rapat, sudah rapat, ini, kapasitasnya seperti ini, ada magnetnya, jadi ini ada magnet neodium ya, magnet neodium yang kuat, ini adalah tempat campangnya, nah ini kan saya coba, untuk giling, kita coba gilingnya, kertas kecil, saya coba giling kertas kecil, oh sudah tergiling ya, oh iya, hasilnya seperti ini, oke, jadi sudah tidak merah lagi, ini sudah normal, sudah tidak merah lagi, kita hadangi saja sensornya, ini ada sensornya, kita hadangi saja, sangat sempat ya sensornya, disitu ada sensor, lampu, lampu kecil, ini lampu kecil, biar kita tutup begini, dia nyala, oke, mantap, bosku, sudah jadi bosku, tinggal diambil, ini seperti ini mesinnya, mesin penghancur kertas, oke, selamat berkarya, dan bye-bye, bye-bye, selamat menikmati,